Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Muhammad Ashim Ashari Beliau merupakan ulama besar yang juga memiliki gelar pahlawan nasional Beliau juga pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama atau NU Kiai Haji Hashim Ashari memiliki julukan Hadratu Sheikh yang berarti maha guru Bukan tanpa alasan, beliau sudah menghafal Kutubus Sitah atau hadis 6 riwayat Tidak hanya itu, beliau juga memiliki gelar Syaikul Masyaikh yang berarti gurunya para guru Kiai Haji Hashim Ashari lahir di desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur Ia merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Ashari dengan Nyai Halimah Rekam jejak beliau sangatlah luar biasa Anak beliau, Kiai Haji A. Wahid Hashim Merupakan salah satu pahlawan nasional perumus piagam Jakarta Dan cucunya merupakan presiden keempat Republik Indonesia Yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur Sedari kecil, Hashim Ashari sudah hidup dalam lingkungan keagaman yang sangat kental Kedua orang tuanya merupakan pendiri pesantren keras di Wek di Jombang Bahkan kakek dan neneknya juga memiliki pesantren di Jombang Kiai Hashim Ashari memiliki empat istri Yang pertama, Nyai Nafisah yang merupakan putri Kiai Yaakub Lalu Nyai Hadijah Namun pernikahan tersebut hanya bertahan sebentar Karena kedua istrinya wafat Kiai Hashim Ashari menikah dengan Nyai Nafika Dan dianugerahi 10 orang anak Yaitu Hanah, Khoiriyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masyurroh, dan Muhammad Yusuf Namun kebahagiaan beliau terhenti Karena Nyai Nafika meninggal dunia pada tahun 1920 Sepeninggal Nyai Nafika Kiai Hashim memutuskan menikah lagi dengan Nyai Masrurroh Yang merupakan putri Kiai Hasan Yang juga pengasuh pesantren Kapurjo, Pagu Kediri Dari hasil perkawinan keempatnya ini Kiai Hashim memiliki empat orang anak Abdul Kadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yaakub Perkawinan dengan Nyai Masrurroh ini merupakan perkawinan terakhir Bagi Kiai Hashim hingga akhir hayatnya Sejak kecil, Kiai Hashim Ashari sudah sangatlah pandai Apalagi mengenai ilmu agama Bahkan di usia 13 tahun Beliau sudah mengajar di pesantren Sejak kecil, beliau sudah berkeliling pesantren di tanah air Bahkan beliau juga mengenjam pendidikan di tanah suci Dan menetap selama 7 tahun Di sana beliau berguru dengan ulama-ulama besar Islam Tidak terasa, sudah lebih dari 151 tahun kepergianmu Namun, kenangan serta jasamu masih sangat terasa hingga detik ini Dan akan terus menjadi suri tauladan bagi umat Islam Pemirsa Kiai Haji Hashim Ashari Atau dikenal dengan Hadro Tuseh Mbah Kiai Haji Hashim Ashari Seorang tokoh nasional Guru bangsa Bahkan guru di atas para guru Begitupun Roi Sul Akbar Dari salah satu organisasi besar di bangsa kita Negara Indonesia Beliau, orang yang begitu banyak kesejukan Dan sampai saat ini pun Perjuangannya dirasakan oleh kita semua Hadir Alhamdulillah Cahaya hati Indonesia Mampu mengundang daripada keluarga besar beliau Di antara hadir di tengah-tengah kita Adalah Kiai Haji Dr. Umar Salah satu daripada cucu daripada Kiai Haji Hashim Ashari Atau adik kandung daripada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Yang kedua kita kehadiran daripada Cicit beliau Saudara Mbak Inayah Wahid Mudah-mudahan dengan kedua Keluarga besar yang hadir di tengah kita ini Bisa berbagi cerita Bisa menambah kecintaan kita Kepada Hadro Tuseh Kiai Haji Hashim Ashari Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Pak Kiai Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Pak Kiai Terima kasih Pak Kiai sudah bisa hadir Bersama kita semua untuk Memberikan banyak sekali ilmu Dan informasi bagi Masyarakat dan para pemisah semua Yang pertama Pak Kiai Luar biasa Pak Kiai Adalah sosok salah satu di antara Cucu beliau seorang Hadro Tuseh yang kita kenal Adalah pahlawan bangsa Ulama besar Ulama karismatik Nah ketika beliau masih ada Saat itu Pak Kiai di usia berapa tahun Pak Kiai Terima kasih Mas ya Yang pertama ya terima kasih Saya diundang Diberi kesempatan untuk Apa ya cerita barangkali ya Tentang kakek ya Cucu Cucu Hadro Tuseh itu Saya hitung-hitung tinggal 6 Dari puluhan Tinggal 6 Tinggal 6 Yang masih ada cucunya Ya Sisa-sisal Laskar pajang ini tinggal Tinggal 6 Masya Allah Boleh Kiai disebutkan Boleh Kalau Kiai masih ingat Boleh disebutkan Yang Yang Ya saya yang paling tua ya Lalu Ada Adik kandung saya Bu Lili ya Lili Ada putranya Kiai Karim Adik ayah Ya Namanya Hashim Ya Jadi Pak Karim ini putranya Pak Hasim Pak Hasim putranya Pak Karim Ya Jadi gak begitu kreatif Nama ditukur-tukur terus Ya Masya Allah Subhanallah Tafaul Guru ya Masya Allah Kemudian ada lagi Pak Oh ya masih banyak sih ya Dari putranya Pak Yusuf Hasim itu Ada Masih ada 4 Allahu Akbar Alhamdulillah Lalu Dari Itu yang dari Ibu Mbah Nafiko Mbah Nafiko Yang dari Mbah Masururah itu Tinggal 1 Ya Jadi Ya hitung aja sendirilah Masya Allah Alhamdulillah Ya Penerus sejarah Penerus bangsa Masya Allah Baik Kiai Bagaimana Saat dimana Beliau masih ada Kiai dalam usia Berapa tahun saat itu Eh Saya lahir tahun 45 Tahun 45 Ya Ya umur saya 70 Baru 77 Alhamdulillah Ya Ya Lalu Mbah Kami manggilnya Mbah Hasim Mbah Mbah Hasim Di antara cucu-cucu itu Dulu panggilannya Mbah Kong Ya dari Mbah Kakung sebetulnya ya Jadi Mbah Kong ya Tapi Belakangan kami selalu Membahasakan beliau Dengan Hadratus saya atau Mbah Hasim ya Saya lahir tahun 45 Mbah Hasim wafat tahun 47 Ya Jadi Saya umur Dua tahun Samar-samar saya ingat Rumah kami rumah ayah saya itu Di sebelah baratnya rumahnya Mbah Hasim Ya Jadi Dikasih kabar ke Ibu Itu kan mendadak meninggalnya Ya Kalau sekarang mungkin karena stroke Ya Jadi dikasih tahu bahwa Mbah meninggal ya Itu Dalam posisi itu Pak Kiai sudah ingat betul ya Ya Apa ya Ya Tahu ya karena Menurut Ibu saya Saya nanya Lalu Yang Nanti ngimamin di masjid Siapa gitu Masya Allah Itu percantaya gitu ya Nah Ya Waktu Mbah Kiai Mbah Yahi Hasim meninggal Kiai sempat bertanya Lalu siapa nanti yang mengimamkannya Ya Lalu disitulah para Kiai Membuat kekeliruan besar Dengan meramal bahwa saya Yang akan jadi pengganti Mbah Asim Masya Allah Allahu Akbar Ternyata enggak Subhanallah Sudah pasti Jadi ibu saya yang bilang ya Dulu kamu tuh Reaksi kamu Bilang Loh kalau Mbah meninggal Terus siapa yang nanti ngimamin gitu Lalu ibu saya bilang Itu Kiai-Kai bilang Kamu yang jadi penerusnya Kalau Mereka tahu Kamu kayak begini sekarang Mereka geli kali ngomong begitu Gitu ya Subhanallah Masya Allah Nah Menurut Pak Kiai Mudah-mudahan ini jadi informasi Buat kita semua Seperti apa Sosok Mbah Yahi Hasim Kalau secara pribadi Saya Terserang Saya tidak Mengenal beliau dari Ya karena saya baru umur 2 tahun ya Saya mengenal beliau itu Pertama tentu Pertama tentu dari ibu saya Ya ibu saya Ya ibu saya Menantu yang rumahnya juga Enggak jauh tinggalnya Sehari-hari Bergaul dengan Mbah Asim Kemudian dari kakek saya Ayahnya Ibu saya Kiai Al-Makfullah Kiai Bisir Sansuri Kiai Bisir Sansuri Yang adalah Murid utamanya Mbah Asim Murid langsung dari Mbah Asim Jadi Kiai Bisiri itu Muridnya Mbah Asim Santrinya Mbah Asim Sekaligus Besanya Mbah Asim Allahuakbar Alhamdulillah Lalu Saya Banyak mendengar dari Informasi tentang Ketokohan Mbah Asim ini Dari murid-murid langsung beliau Ya Seperti Misalnya Kiai Abas di Buntet Saya pernah tinggal di Buntet Di Jerbon Ya Kemudian dari Kiai Mas Duki Di Bambangan Kiwaringin Ya Dari Pak Haji Mamnun Juga di Jerbon Ya Lalu Yang menarik Pak Mukhit Musadi Ya Mukhit Musadi Ya Ayahnya Kakak Abangnya Kiai Hasim Musadi Masya Allah Alhamdulillah Beliau juga cerita Banyak cerita tentang Mbah Asim ini Ke saya Lalu juga Waktu saya masih muda dulu Masih aktif di Organisasi PMII Saya mendengar dari Misalnya dari Kiai Wahab Turham Jadi Itu sumber-sumber Yang Dimana saya banyak mendapat informasi tentang Sosok Mbah Asim Masya Allah Luar biasa Dari sumber-sumber yang begitu Terpercaya Dan Mutawatir Secara langsung Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa Menyaksikan ketokohan Daripada Mbah Yai Hasim Dari sisi ini Seperti apa Ketokohan Mbah Yai Hasim Dalam masyarakat Mbah Yai Yang pertama saya melihat Tentu ketokohan beliau sebagai Seorang ulama ya Baik Mbah Yai Tidak Tadi Anda juga menyebut Di tayangan tadi juga dikatakan Dan Beliau di Beri Gelar oleh Kiai Kiai yang lain sebagai Hadratusya ya Maha Guru Jadi gurunya guru Ya Kemudian Kita juga lihat bahwa Pesantren yang didirikan oleh beliau Tahun 1899 Sampai sekarang masih eksis Alhamdulillah Dan begitu banyak alumni nya Alhamdulillah Yang kemudian berkiprah di Masyarakat Masyarakat Ya Hampir semua pesantren-pesantren Di Jawa pada waktu itu Kiainya adalah Santrinya Mbah Asim Ya Saya pernah ke Banjarnegara Ketemu dengan seorang Kiai Saya lupa nama beliau Beliau juga Santri langsungnya Mbah Asim Masya Allah Ya Itu kalau dari sudut Keulamaan Ya Kemudian yang kedua Kalau kita pelajari Apa namanya Perjalanan di hidup Mbah Asim Beliau ini seorang pembelajar Ya Beliau Mulai umur 14-15 tahun Sebagai putra seorang Sebagai putra seorang Beliau sudah Sebagai putra Kiai Ayah beliau juga Kiai Alhamdulillah Masya Beliau sudah Menjadi santri di berbagai pesantren di Pulau Jawa dan di Madura Itu di usia 14 tahun Mbah Asim ya Usia 14 tahun dan 15 tahun Ya Setelah itu Beliau Beliau Kemekah Ya Dan disana berguru dengan Kiai Hatib Al-Minangkabawi Dari Minangkabawi Masya Allah Kiai Hatib Al-Minangkabawi Seorang ulama hadis Ya Betul Oke Kemudian juga dengan Sheikh Nawawi Al-Bantani Allah Ya Jadi guru-guru beliau itu di Itu ulama-ulama kita yang Diakui keilmuannya di Mekah Ya Di Tanah Suci Ya Itu menunjukkan bahwa Beliau Memang seorang pembelajar Ya Kemudian yang menarik buat saya adalah Selain dari Beliau sebagai seorang ulama ya Beliau juga Apa namanya Bekerja Bekerja gitu ya Dalam arti kata Beliau menghidupi Mencari nafkah bukan sebagai Kiai Masya Allah Ya Jadi beliau itu Punya sawah Nah Punya Apa Peternakan sapi Ya Jadi beliau tidak hidup dari Dari Masya Allah Pesantrenya ya Beliau justru menghidupi pesantrenya Ya Masya Allah Ini yang masyarakat juga tidak pernah tahu Nah ini Ini Mungkin gak banyak yang sekarang seperti itu ya Ya Jadi itu yang Yang Menurut saya Menarik Perhatian saya Ya Kemudian yang Faktor yang lain adalah Beliau adalah pejuang kemerdekaan Masya Allah Ya Beliau Seperti juga Mbak Ini Ini Ayahnya Mbak Mbak Ina ini Tidak mencari gelar ya Tapi beliau diberi gelar pelawan nasional Allah Masya Allah Ini adalah satu pengakuan dari Negara ini Negara ini Bukan dari pemerintah ya Dari negara ini Bahwa beliau memang berjuang untuk Untuk Kemerdekaan kita Ya Dan barangkali yang Yang Nanti Mungkin Ini yang bisa dijelaskan Lebih lagi Masya Allah Beliau seorang ulama besar Yang Menurut saya agak beda dengan yang lain ya Beliau Orang yang toleran Beliau mengajarkan betul kepada Kita semuanya Tentang ufwa Islamiyah Ufwa Fatuniyah dan Ufwa Insaniyah Masya Allah Luar biasa Ufwa Islamiyah itu Beliau buktikan bahwa Dari awal Pendirian pesantren Tebuireng Beliau menjalin kerjasama dengan Pesantren-pesantren yang lain Misalnya dari pesantren Buntet ya Di Cerbon ya Kemudian Kalau kita bicara Soal Apa namanya Baik Pak Gai Tahan Pak Gai Tahan Pak Gai Masih banyak sekali pertanyaan Tanyaan yang luar biasa Saya ke Mbak Inayah dulu Luar biasa Mbak Inayah Seorang Seorang Yang menjadi Salah satu cicit Daripada Hadratusyeh Ke Haji Hasim Asyari Yang Masya Allah Tentu Punya kebanggaan Tersendiri Saya pengen Nanya Secara jujur Ke Mbak Inayah Bangga apa tidak Menjadi seorang cicit Dari Hadratusyeh Aduh Ustaz Saya itu Dari semua Manusia Yang ada di dunia Saya itu Bisa dapat Barokah Jadi cicitnya Mbak Hashim Jadi cucunya Mbak Wahid Dan jadi putihnya Gusdur Menurut saya itu Barokah yang gak bisa di Gak bisa berhenti disyukuri Sampai saya Sampai kapanpun Itu menurut saya Adalah sebuah Barokah yang Yang luar biasa Masya Allah Jadi sungguh-sungguh Benar-benar Barokah Yang luar biasa ya Mbak Inayah Alhamdulillah Baik Mbak Inayah Lanjut Mbak Inayah Mbak Inayah Ini kan luar biasa Masih muda Dan tentunya Jadi barometer Anak-anak Mulenial sekarang Bahwa Mbak Yeh Hasim ini Dari mudanya Adalah seorang tokoh Nasional Pendiri Nahdatul ulama Beliau Bahkan perjuangan Salah satu perjuangan Daripada kemerdekaan bangsa ini Lalu Apa sih Yang harus kita ambil Sebagai pemuda Milenial Untuk Terus bisa Meneladani Dari Apa yang Sudah diperjuangkan Oleh Mbak Yeh Hasim Ya Yang pertama Seperti tadi Yang sudah diceritakan Oleh Gus Umar gitu ya Oleh paman saya Tercinta ini Dia gak pernah Manggil saya Gus loh Um Ini karena di TV Jadi Manggilnya Gus Umar Jadi disini jadi Gus Umar Iya Bagaimana kalau tadi Gus Umar sudah sempat Bercerita bahwa Mbak Hasim itu Adalah orang yang sangat toleran Mungkin saya mau mengingatkan Ada Ada cerita begini Kedua orang tua saya Pernah bercerita bahwa Salah satu alasan Misalnya Mbak Hasim itu Kemudian Apa namanya Meneruskan Pesantren dan segala macam Membangun pesantrennya Itu bukan hanya Untuk Kemudian Supaya Santri-santri itu Semakin taat beragama saja Bukan hanya itu Tapi juga salah satunya adalah Untuk membantu Para perempuan di sana Saat itu Para perempuan-perempuan Yang saat itu Kita tahu ya Disitu kan banyak sekali Apa namanya Perkebunan tebu Saat itu Itu sebagai komoditas utamanya Jombang gitu Yang kemudian Pada budayanya Faktanya itu Banyak sekali Budaya-budaya Di sekitar Apa namanya Perkebunan tebu itu Yang merendahkan perempuan Dan salah satu alasan Untuk kemudian Dikembangkannya Apa namanya Pesantrennya itu Adalah untuk Kemudian menaikkan Harkat martabat Masya Allah Berarti salah satunya Bahaya Hasim ini Membawa Harkat martabat Perempuan Derajatnya Lebih tinggi Di atas segalanya Terima kasih Mbak Inaya Luar biasa sekali Jangan kemana-mana Pemisah Tetap di cahaya hati Indonesia Mengenang Mbak Yayi Hasim Asyari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih